Siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada gak yang di pers? Gak ada Ini di Cecarsu ya Ya sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas Kali ini di Cecarsu ada tamu yang sangat istimewa Orangnya mayoritas, tapi dari golongan minoritas Kira-kira begitu ya Beliau baru saja membuat geger jagat Indonesia ini Karena memasang sepanduk yang lebarnya minta ambun Dan disuruh diturunkan ya Dan juga melambaikan tangan ketika Habib Rizik pulang dari Saudi Arabia Mendarat di Soekarno-Hatta Dan dalam perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Petamburan Beliau melambaikan tangan Beliau orang yang sangat aneh dalam jagat politik Indonesia sesungguhnya Dan namanya adalah Lius Sungka Risma Selamat Selamat malam, selamat sore, selamat siang Selamat malam Nah Bang Lius ya, saya panggil abang ya Nah kalau, Bang Lius usia berapa? 61 61, gak jauh beda dengan saya ya Saya baru 36 Saya 50 tahun ya sobat era sekalian Bang Lius Pertama-tama terima kasih atas kehadiran abang disini Di Cecau Show ini Itu segmen khusus di Refli Harun Channel Dan lumayan Bang Sekarang Refli Harun Channel sudah 700 ribuan Luar biasa Karena politikan gak gampang kan Dan Ini Sengaja di modelnya begini Jadi abang tamu yang keempat Abang tamu yang keempat ya Mudah-mudahan Lancar kita Bang ya Tapi Tidak main-main Dan tidak ada basa-basi Pertanyaan pertama adalah Ini awal ya Kenapa abang kok aneh? Saya langsung tanya aja Kenapa aneh? Ini mohon maaf nih Bang ya Satu Cina Ya kan? Abang mau disebut Cina atau Tionghoa? Cina aja lah Oh Cina sama Tionghoa tuh beda sama? Sama Sama ya Satu Cina Yang kedua Buddha Tetapi Tetapinya Pasang sepanduk Habib Rizik Melambaikan tangan ke Habib Rizik Pernah bertemu Habib Rizik Sikap politiknya seperti Pro Kelompok Islam Dalam politik Ya kita Kita tidak usah Tidak usah Merasa Merasa sungkan Mengatakan Islam dalam politik Itu Itu sebuah Apa? Sebuah penilaian politik Yang biasa saja Kenapa abang? Jadi Ya aneh ya Menurut saya Negara ini kan Dulu dimerdekakan ini Oleh mayoritas Toko-toko Islam Bisa sebut bang? Itu kan di sejarah tuh Siapa-siapa aja orangnya Jangan lupa lagi Siapa tuh? Saya bukan yang ahli Tapi saya lihat Video Saya baca Itu Ada Wahid Hasim Iya Ada siapa? Ada Kasman Singodimejol Ada Muhammad Natsir Macem-macem lah Betul Tapi ada Bung Hatta juga yang dianggap nasionalis Tapi sebenarnya dari seorang muslim yang sangat Nasionalis tapi kan agamanya muslim juga Dan sangat taat Dan sangat taat Jadi menurut saya Memang ada juga Kasimo Ada juga tokoh-tokoh lain lah Orang Tionghoa juga ada ikut Di BPUPKI Lim Kion Huan Lim Kun Hian Yap Kuan Bing Jadi saya melihat Jangan lupakan sejarah Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengharga Menghormati jasa pahlawannya Orang bilang Islam Gak didiskriminasi Memang gak didiskriminasi Tapi berapa orang-orang yang peduli Terhadap nasib negeri ini Tokoh-tokoh Islamnya Itu kok saya rasa Miris juga gitu Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Sihab HRS ya HRS Saya lihat Salahnya apa sih Waduh kayaknya Jelek banget ini orang Saya tanya Abang merasa bahwa Framingnya begitu ya Iya dong Kita lihat sampai hari ini Sampai hari ini Nah cuma Saya tanya Kumpul sama teman-teman nih Siapa sih yang dirugin Sama Habib Rizik Sama FPI Kalau kita yang dagang bener nih Ada gak yang diperas Gak ada Jadi yang kena itu Pengusaha-pengusaha Biliat yang ada minuman kerasnya Yang ada prostitusinya Itu digerebek Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat Masih tetap Tidak ada tindakan Tidak ada tindakan Nah dari sana Memang gak ada sih ya Orang Tionghoa saya tanya Eh lu punya toko Suka diperas gak? Enggak Lah kenapa jadi kita mesti Ikut-ikut benci Habib Rizik Bahaya lius Ini orang Radikal Ada satu kali Saya ajak tuh semua teman Datang ke Petamburan Teman itu teman Tionghoa? Teman Tionghoa Cuma waktu itu Kebanyakan Buddhis Bahkan ada berapa biksu Saya ajak Kenapa? Karena Habib Rizik lagi Statement tentang rohingnya Tahun 2012? 2011 Oh 2011 2011 Menjelang 12 ya Bulan puasa Itu menjelang puteran kedua Pilkada Oke Kita datang Bulan puasa Oh menjelang puteran kedua Pilkada itu ya 2017 Pilkada Jakarta Oh Pilkada Jakarta Tapi tahun yang Wakpa Jokowi Yes Aino Aino Ya Itu Saya ingat Bulan puasa Karena saya Berarti 2012 Ya 2012 ya 2012 Jadi Itulah saat pertama saya Ketemu Habib Kaget saya Begitu sampai Petamburan Orangnya banyak Munarman masih Sekretaris umum Ada ustad Lengkap dah 70 orang ada kali Karena kebeneran lagi ada acara Yang datang berapa orang Kita kira-kira 15 orang lah Dialog Tentang Rohingnya Beliau kasih foto-foto Bahwa Ada Ada Umat Buddha Yang potong leher Ada foto Iya Saya bilang Habib Mohon maaf Kalau orang Buddha Kayaknya Suruh potong leher Ayam aja Gak berani Jangan Leher manusia Kalau Buddhis Buddhis bener ya Iya Buddha sama Buddhis Sama Buddha itu Agamanya Buddhis itu orangnya Oke Jadi saya bilang Gak akan ada yang berani Potong leher Jadi kalau disana ada Itu pasti Orang komunis Oke Saya bilang Nah Di luar dugaan saya Habib kok bisa mengerti Jadi okelah Kalau gitu Kalau kita mau perangi Yang disana Nah kita lega semua Nah itulah Awal pertemuan saya Dengan Habib Rizik Di markas Petamburan Dan dalam hati saya kok Bahaya ya Bisa diajak bicara Bisa diskusi Dan media framing Yes Bahkan udah Tahun-tahun itu Media framingnya Preman Iya Iya Lama kita Menjelang mau pulang Jangan pulang dulu Sebentar lagi buka puasa Kita makan sama-sama Waduh Ini luar biasa Ramah Kita makan sama-sama Semua temen saya pada foto-foto Makan apa? Makan Briyadi Bukan Saya lupa yang saya ingat Cuma kormanya Gede-gede Kormanya Gede Jadi Disitu pertama Kenal Mulailah main ke Pesantren Pesantren di Megamendu Megamendu Ada temen dari Kristen Dari Katolik Nah itu Setelah 212 itu 212 2016 Berarti 2016 Kan dia Dia pergi 2017 Ya 2016 Berarti 212 Disember Kita bikin Man of the Year Man of the Year Buat Habib Tahun 2016 itu Ya Karena Yang ngasih siapa? Ya Ormas-ormas Tionghoa Waktu itu ada Yusuf Hamka Oke Jadi sekedar untuk diketahui Bang Lius Sungkarisma ini juga Sobat era sekalian Pernah mendirikan Partai Yang namanya Parti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia Itu Alhamdulillah Tahun 99 98 98 Bentuknya 99 Tidak ikut pemilu 98 Nah jadi Banyak yang mulai Beda pandangannya Di pesantren Gak bilang mewah ya Sederhana Tapi enak gitu Suasananya enak Karena Penerimaan Dari mulai di bawah Yang jaga Ramah semua Pada minta foto Semua Dan dilayani baik Nah disitulah kita jadi bilang FPI bagus Apalagi dijelaskan Semua anggota FPI itu Ada kartu anggotanya Disana itu dilarang membawa senjata tajam Gak boleh menganiaya orang Jadi diatur bener Sampai Habib berani Kasih guarantee Kalau ada Anggota FPI yang bener Laporin Bahkan 98 Bahkan 98 juga ada yang bilang Waduh dulu Kalau gak ada FPI sih Kita punya Gudang-gudang itu Banyak Pereman-pereman yang Ya malakin ya Tapi FPI justru yang belai Oh waktu ano ya Waktu lagi Kerusuhan Kerusuhan 98 Oke Nah udahlah Makin hari makin cair Jadi Habib itu bukan Kita anggap sesuatu yang menyeramkan Bahkan Kita selalu menjelaskan Ke yang lain-lain Coba lu Kalau ada yang dirugikan oleh FPI dan Habib berisik Kasih kita Karena Habib tantang juga Abang Pernah berkomunikasi Sama dia Waktu Habib pulang Belum sempat ya Kalau pulang nih Belum nih Oke Tapi selama dia di Arab Saudi Pernah juga Arab Saudi Ya Tempori Masih Masih WA-WA WA-an Tapi terakhir kan Nomornya ganti-ganti Saya gak ikut Karena saya termasuk Orang yang Ya mungkin pertama ya Begitu Pak Prabowo Sama Pak Jokowi Udah join Saya minta Balikin Habib Rizik Karena menurut saya Semua sudah selesai Apalagi Nah tapi Dasyat itu Kita suarakan terus Dari di Jakarta Kita ke Solo Ke Jogja Ke Medan Ke Pontianak Terus kita keliling Suarakan balikin Habib Rizik Pokoknya di acara Apa aja saya Kalau ada kesempatan Bang Lius Yang paling menarik adalah Banyak orang ketika Merasa dirinya minoritas Ya Merasa gak nyaman Berada di sebuah tempat Ini Bang Lius ini luar biasa nih Seperti Rocky Grum juga Ya Kayak nyaman-nyaman saja Padahal Kalau Kalau kita pakai spektrum politikan Ini tengah kanan Tengah kiri Bang Lius kayaknya Santai aja itu Berada di tengah kanan Begini Tahun 85 itu Saya itu Sudah bergaul Waktu itu di Soksi Oh Soksi Sama Suhardiman Suhardiman ya Suhardiman SE Putoyo Usman Bomber Pasar Ibu Oke Kita jadi Wakil Bendahara Oh di Soksi waktu itu ya Iya Wakil Bendahara Pusat Jadi gak kaget lagi nih Soksi itu sentral Organisasi Karyawan 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 Suadiri Indonesia Karyawan Sua Suadiri Suadiri Indonesia Lawannya Soksi Iya Soksi Dulu sentral Organisasi buruh Buruh Oke Soksi itu kan PKI Soksi Makanya saya juga ikut-ikutan nih Begitu anti PKI Ya ada Ada ikut Tereak juga Gitu Jadi waktu Habib bilang Asal gak ada Pemerintah tidak memberikan Kesempatan PKI tumbuh Eset-eset gak dikuasain Asing-asing Gak ada penista agama Agama manapun Habib akan balik ke Pesantren Itu Beliau ungkapkan itu Waktu kita tanya Waktu ceramah Di Masjid Luar Batang Rame itu Masjid Luar Batang itu Yang tempat Ada kuburan Iya Dulu kampung Akuarium yang digusur Ahok Saya ada satu panggung Sama Habib Jadi saya tahu bener Pikiran beliau itu Bukan mau jadi pejabat Tapi beliau mau mengkoreksi Arah jalan yang salah Kita mesti dukung dong Nah disitu Jadi kita makin cinta Sama Habib Iya tapi gak merasa Bahwa Kalau misalnya kelompok Kanan ya Kelompok Islam menguat Di Indonesia Dalam politik Indonesia Tidak merasa Apakah Akan menjadi ancaman Orang seperti Banglius 85 Di Soksi 86 Saya ketua umum Generasi muda buddhist Indonesia Masuk Di KNPI Oke Kenallah itu Abdullah Putih Cahyokumolo FKPPI Semua Nah disitu Saya kenal HMI Ansor PMII Gamki PMKRI Yang tadinya Kita cuma Pemuda wihara Nenai yang Kebaktian Meditasi Sekarang Diajak Di Komite Nasional Pemuda Indonesia Oke Sampai 97 Saya jadi Bendahara umum Di DPP KNPI Jadi gak kaget lagi Kalau ketemu Dari masyarakat Mana Kita liatnya Sudah Ini Indonesia Sama Ini yang Saya tidak Tidak tahu Sebelumnya ya Bahwa Banglius Punya sejarah Di KNPI Ketahuan betul Saya tidak riset duluan Jadi menurut saya Itu penting Dan itu yang Sekarang hilang Kenapa Saya bilang hilang KNPI gedungnya Sekarang berantem Padahal Saya tahu Betul Wadah itu penting Supaya kita Saling kenal Saling berjuang Memikirkan Bangsa Walaupun Gak sempurna Paling tidak Gak asing lagi Gitu Saya gak kaget Dan saya gak takut Kalau Islam berpuasa Saya gak ada Takutnya Karena menurut saya Orang Islam Itu baik Baik Kita hidupnya Enak Gak akan diganggu Karena selama Saya aktif Saya gak pernah Diganggu Malah terang-terangan Aja Yang ganggu Siapa? Ya sekarang Yang saya merasa Ganggu Ya pasang baleho Aja susah Gede-gede dong Ngomongnya Pasang baleho Aja susah Nanti panggil lagi Karena saya ini Waktu Pilpres Saya kan pendukung Pak Prabowo Nomor 2 Jadi kampanyenya itu Ya pasti nyerang Incamben kan Nomor 1 Pak Jokowi Tapi jangan salah dulu Sebelumnya pendukung Pak Jokowi Oh iya Sejak 2011 2011 2011 Itu saya orang pertama Bukan Pak JK Orang pertama Menjadi Wapres Jokowi Bukan yang mendukung Jokowi Jadi Gubernur DKI Itu ada di Kompas.com 28 Juni 2011 Andai Jokowi Gubernur DKI Karena kita jatoh hati Mau gusur Pedagang 28 Juni itu hari ulang tahunnya Sandiaga Uno Kalau masalah Saya gak tau Belum kenal Sandiaga Uno tuh Cuma saya lagi demo Di Gajah Mada Yang buruk Memperjuangkan Larangan parkir 24 jam Oleh Voke Itu tukang parkir Minta tulung saya Pak Lius Ini kita besok Mau makan apa nih Gak boleh parkir 24 jam tuh pelangnya Saya bilang Lu lawan Lu kan juga logonya DKI Waduh Lawan Gubernur Saya pimpin tuh Tukang parkir tuh 2011 Lawan Voke Nah dalam demo itu Saya ada sebut Andai Jokowi Gubernur DKI Sampai akhirnya Saya bisa ketemu lah Waktu itu Andai itu Karena sudah melihat di Solo Di Solo Saya lihat kok Oke banget Pejabat ini Mau gusur orang Itu bisa Ngajak makan Sampai puluhan kali Jadi kita Jatuh hati nih Andai Voke Mau larang parkir itu Tukang parkir Diajak ngomong Diajak ngomong Problemnya diselesaikan Itu kan Gak ada Keresahan Nah Disitulah saya Jatuh hati Jokowi Jadi Pendukung Oke Ya saya balik lagi Ke Habib Rizik Tadi ya Kenapa alasannya Pasang Spandu Berapa kali Berapa 5 x 8 meter 5 x 8 meter Di Mie Ayam Makan Nanti soal makar Saya akan tanya lagi Iya Damai Bip Damai itu Indah Damai itu Indah I love you I love you I love you Bip Iya kan Damai itu Indah Atau damai itu Indah I love you Bip Gede Damai itu Indah Di bawahnya Itu I love you Bip I love you Bip Begitu Ada gambar hati Ada gambar hati Iya Apa alasannya Oke Tadi kan sudah Menyebutkannya Tapi kan alasannya Spesifik Tiba-tiba Muncul dengan ide Spanduk yang gede Minta ampun Dan juga viral Di media masa Suruh turunkan Saya gak tegak Betul gitu Tiga setengah tahun Mau pulang Susah Udah pulang Dijemput Umatnya Begitu Beludak Dituduh Macem-macem Mau Dipereksa Polisi Sepanduknya Diturunin Tentara Ini apa Karena saya ngerti Tentara tuh Enggak untuk itu Tapi kan Orang bilang Lu gila Lu ya Tentara Lu lawan Saya bukan lawan Saya ngingetkan Damai itu Indah itu Tagline Dari tentara Zaman kodamnya pak Bibit Indah Karena setiap Tikungan dulu Di koramil-koramil Di kelurahan Ada spanduk Damai itu indah Logo jaya Kodam jaya Itu Membekas di otak saya Nah kenapa sekarang Ada tokoh Ulama Yang Kalau menurut saya Ditanda petik ya Itu Dibikin terlunta-lunta Itu Tiga setengah tahun Saya gak tega Karena saya bayangin Kalau diri itu Kena saya Mau pulang Gak boleh Dituduhnya saya Overstay Mesti bayar denda Mau bayar denda juga Gak bisa Ini Ini udah gak adil Karena saya ingat Negara itu Harus melindungi Segenap Tumpah Darah Habib ini Warga negara Indonesia Bukan warga negara Indonesia Biasa Pendukungnya Banyak Dibuktikan Pada saat Beliau pulang Nah jadi Sedihnya Balehonya Mesti turun Lalu Baleho diturunkan Bang Lius Naikkan yang lain Saya naikkan Saya naikkan Kenapa Saya minta izin Karena kan dibilang Ini Baleho liar Gak ada izin Kita minta izin Oh ada izinnya Ada Dari Dispenda Dan Isinya juga Saya tahulah Yang menyejukkan Damai itu Tidak ada provokasi I love you babe Itu memprovokasi juga Supaya orang Mencintai Habib Oh memprovokasi Untuk kebaikan Untuk kebaikan Juga mengingatkan Kodam itu Jangan lupa Adong tagline nya Damai itu Indah Apalagi Habib Sudah membuka diri Dialog Ya kenapa sih Susahnya apa sih Bikin coffee morning Kumpulin Kumpulin toko-toko Yang berseberangan Nanti Habib Kita undang kesini Aduh Cakep Sekalian Pangdam nya juga ada Nah jadi Sekalian tuh Ada Pembicaraan Mudah-mudahan Pak Mayjan Dudung Abdurrahman Mau juga kita undang Kesini Harus mau Pak Bapak itu Tentara Tentara itu Mengabdi Kepada negara Bapak nih Dapet Panggung Kayak gini Harus Dimanfaatkan Berikan Penjelasan Udah Nggak ada yang jadi Kecil lah Kalau niatnya Baik Nggak ada yang jadi Kecil Datangnya Siapa Siapa Itu Nggak urusan Jadi Kalau datang disini Bicara Bukan jadi Kecil Ini dihargai Kenapa Refri Harun ini Salah satu Toko juga Yang selalu Bang Kalau mau promosikan Jangan kesalah Kesini Oh Kesini ya Iya Bener Ini bagus juga Ada yang berani Bikin forum Seperti ini Ya resikonya Kan ada juga Kalau penguasa Marah gimana Kepleset sedikit Diincir Itu Nggak boleh Kepleset Dinasehatin Supaya Rakyat ini Jangan lagi ada Rasa takut Saya pasang Sepanduk Bukan diturunin Ada yang salah Yang mana Dibilangin Kalau kurang Diganti Apalagi Sudah ada izinnya Iya Itu jadi Kita senang Jangan bikin Rakyat jadi Takut Anak saya Takut Bah Nggak berani Buka dulu dah Banyak polisi Banyak tentara Ini kan saya Jadi sedih Iya Sobat era sekalian Memang kan Mengingatkan nih Bang Lius Mengingatkan bahwa Tujuan bernegara Itu adalah untuk Melindungi sekena bangsa Iya Jadi mau dia Islam Mau dia Kristen Buddha Hindu Konghucu Semuanya harus Dapat perlindungan Betul Dan juga hak Untuk berpolitik Sama boleh Beda juga boleh Sama polisi Benar Benar Saya banyak beda Ya Banyaklah Kelompok yang masih Dukung Jokowi Saya udah Ke Prabowo Tapi kita tetap Bekawan Ketemu Nggak masalah Nah yang sekarang Agak kurang Paham itu Orang-orang yang Nggak ngerti politik Di sosmed itu Ngocehnya sembarangan Dia nggak ngerti Dia punya Ocehan itu Membikin orang Luka lebih Dalem Jangan dibaca Jangan dibaca Nggak bisa Nggak bisa Kan kita lihat Kurang ajar amat Nih orang Aduh Nggak ngerti Jadi Kira-kira yang Paling terluka Apa makiannya Di sosmed Kalau ke saya Saya nggak Nggak sakit Saya udah biasa Oh udah biasa Orang maki Saya Maksudnya maki ke Maki ke tokoh-tokoh Yang punya pengaruh Termasuk Habib Rizik Ya jangan Jangan Oke Bang Lius Berarti bagian pertama Kita soal Spanduk Soal Menyambut tadi Jelas ya Bahwa Abang punya latar belakang Yang sangat pluralis Punya pengalaman juga Ke Habib Ternyata persepsinya Berbeda Beda Gitu Dan menurut Abang Setelah Habib Rizik Tidak berubah Atau lebih baik Atau bagaimana Habib Rizik Pasti akan lebih baik Karena Tiga setengah tahun Di Mekah itu Pasti punya Pengalaman Kebijakan Yang lebih Dari sebelumnya Saya lihat Beliau sudah Minta Dialog Oke Ini mesti diterima Bahasanya Dialog Dan Rekonsiliasi Dan Rekonsiliasi Itu luar biasa Saya bayangin itu Mudah-mudahan Salah satu kesempatannya Dialognya disini Coba kalau kita Dialog-dialog Melulu Kan sebenarnya Kan gak akan Kacau negara ini Orang marah-marahnya Di dialog Betul Tapi dialognya Jangan dibatasi Durasi Iya Kalau baru ngomong Satu menit Dua menit Durasi-durasi Kan susah Disinilah Gak cocok lah Karena apa Ini Bung Refri Harun Kan Relatif Di tengah juga Saya suka ikutin Ya Gak 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 dukung orang Tapi dukung negeri Jadi Boleh Dialog disini Kenapa Gak berani Harus itu Saya lihat Gak ada salahnya loh Kalau di TV-TV Karena yang Durasi ya Boleh Di TV Boleh Boleh Maksud saya Jangan takut Berdialog lah Musawarah Kita mufakat Kita jalan Gak usah Dendam-dendaman Kita punya musuh Ini kan Kemiskinan Oke Covid Ini kan semua Masih Problemnya Masih sangat Banyak Oke Jangan buang waktu Ribut-ribut Aduh Baleho Siapa yang mau bikin Baleho Silahkan Tapi isinya Jangan menyinggung Orang lain Satu Yang kedua Ada izinnya Tetap Ada izin Sebenarnya izin juga aneh Kalau menurut saya aneh Ungkapan Perasaan Ya Itu dijamin Undang-Undang Dasar Karena izinnya itu Kalau dia menggunakan Public spare Yes Tapi kalau tempat pribadi Pribadi ya Gak usah Jadi Public Jangan dipersulit Termasuk sekarang nih Wali kota Bogor itu Bima Arya Bima Arya Udah jangan dong Orang udah dirawat Di rumah sakit Dia udah bikin Sweep Mandiri Mau di Sweep lagi Janganlah Menimbulkan Kecurigaan Macem-macem Presiden kan udah bilang Itu Rahasia Gak boleh diumumkan Hasilnya Ya udah cukup lah Maksud saya Stop Sobat era sekalian Itu ada kekhawatiran juga Dalam perspektif Habib Rizik Ada kekhawatiran Malah Bukan Habib Riziknya Yang khawatir Para pendukungnya Juga bilang Waduh Ini mau diapain nih Udah 3,5 tahun Dibikin Gak pulang Sekarang udah pulang Kok kayaknya Dicari Terus Jangan Ciptakan Suasana yang Kondusif Baik Enak itu nanti Cari duit Gampang Gak ada orang Marah-marah Susah Ayo kita bantu Rame-rame Aduh enak Betul itu Karena toko-tokonya Semua sudah kumpul Pendukung nomor 1 Nomor 2 Sekarang udah Semua kumpul Ditambah Yang ditahan Lepasin Ke Itu nangkep Orang di sel itu Saya ingat itu Presiden Presiden Aduh Habibie itu bilang Penjara itu Bukan buat politisi Buat kriminal Kriminal Lepas Kita punya sejarah Begitu Habibie Jadi Semua Tahanan politik Lepas Termasuk sekarang Yang menjadi politisi Dari The ruling party Kan Begitu kan Lepas lah Lepas semua Kita kongkok Kecuali yang korupsi Kalau korupsi Jangan Saya gak setuju Kriminal Jangan Tapi kalau yang beda Pandangan Beda pendapat Lepas Ajak Diskusi Ajak Dialog Oh keren Itu Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah